Intro Baik terima kasih Anda masih bersama kami dalam Taman Paseban Yang pasti acara ini adalah kerjasama dari TVRI Jogja dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tadi sepintas kita ngobrolin tentang pemberangkatan calon haji ya Bahkan sangat antusias dari tahun ke tahun semakin bertambah gitu ya Pak yang ingin berangkat ke Tanah Suci gitu ya Apa sih yang menyebabkan hal ini Pak yang pertama mungkin lebih ke kesejahteraan kita pengennya begitu ya Sudah mulai bagus gitu kemudian apa sih yang menjadi Kalau kita melihat tren ya tren ketendurungan warga masyarakat khususnya yang beragama Islam Itu memang semangat untuk menunaikan ibadah haji itu semakin lama semakin baik Artinya faktor keimanan dan ketakwaan itu memang sesuatu hal yang mereka terus perjuangkan gitu Sehingga muncul kesadaran untuk bisa melaksanakan rukun Islam secara sempurna Satu diantaranya rukun Islam itu adalah menunaikan ibadah haji Di samping itu faktor tingkat kesejahteraan warga masyarakat Bantul khususnya juga semakin meningkat Karena yang namanya ibadah haji itu tidak akan pernah lepas dari kebutuhan biaya yang tidak sedikit Taruhlah misalnya 35 juta untuk menunaikan ibadah haji Itu dikatakan sedikit ya sedikit bagi mereka yang punya Tetapi bagi yang memang penghasilannya pas-pasan harus juga berjuang untuk bisa mengumpulkan sampai angka itu Di samping memang di tempat kita untuk dapat menunaikan ibadah haji yang reguler Tidak bisa dilaksanakan secara sepuntan punya uang 35 lunas langsung berangkat Tetapi harus melalui proses panjang tahapan-tahapan yang harus dipenuhi Itu kalau tahapan-tahapan nanti sama Pak Mukari ya Nah kalau tugas-tugasnya dari pemerintah sendiri gimana nih? Tetapi yang jelas begini Salah satu ya salah satu hak asasi manusia itu adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Nah negara Republik Indonesia ini salah satu diantaranya juga memberikan keleluasaan Juga mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji Nah negara melahirkan regulasi yang namanya Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 Yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Itu pemerintah kemudian mengatur dengan berbagai kegiatan yang harus dipersiapkan Yang pertama tentunya tugas pemerintah itu memberikan pelayanan Negara itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat Pelayanan itu dilahirkan dalam bentuk berapa kuota yang akan diberangkatkan untuk negara Indonesia Sampai kemudian diatur sampai per kabupaten gitu Kemudian juga jadwal pemberangkatan dan lain sebagainya Kemudian yang kedua pemerintah juga memberikan pembinaan kepada mereka yang akan menunaikan ibadah haji Pembinaan itu bisa diwujudkan dalam penyediaan buku-buku panduan Yang harus diperdomani oleh mereka yang akan menunaikan ibadah haji Kemudian juga sosialisasi kepada warga masyarakat Dan kemudian yang ketiga yang penting juga adalah perlindungan Baik perlindungan ketika mereka masih di tanah air maupun ketika sudah berada di tanah suci Mereka harus terjamin rasa amannya harus bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Di tempat-tempat yang telah ditetapkan secara aman dan nyaman Nah dengan ketiga hal ini yang namanya pelayanan Kemudian pembinaan dan perlindungan Ini harapannya proses kegiatan sampai pemberangkatan sampai nanti pulang kembali Itu bisa dilaksanakan dengan lancar Dengan lancar dengan koordinasi yang baik Dengan berbagai pihak yang langsung menangani persoalan itu Sesuai harapan dari jamaah haji sendiri Oke baik Kita ke Pak Bukhari dulu Pak Bukhari tadi Pak Helwi sempat menyampaikan tahap aja kan panjang Artinya tidak sekarang lunas besok berangkat Apa saja sih tahapannya dan kesiapannya seperti apa sejauh ini? Ya terima kasih Jadi Kabupaten Bantul untuk tahun 2019 ini Dalam hari ini adalah Kementerian Agama Bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul Dan juga intensi terkait Itu insya Allah sudah siap untuk memberangkatkan jamaah haji di tahun 2019 Sudah melalui berbagai macam tahapan Tahapan itu pertama adalah pelunasan Jadi setelah pelunasan kemudian cek kesehatan Kemudian pemaskoran Kemudian pemantapan-pemantapan Termasuk juga masalah pembinaan manasek haji Yang diselenggarakan Kementerian Agama Itu ada 10 kali 2 kali di tingkat Kabupaten Kemudian yang 8 kali di tingkat KUA, KUK Itu untuk manasiknya? Ya untuk manasiknya 10 kali memang? 10 kali ya Yang 2 kali itu di tingkat Kabupaten Seluruh jamaah haji kita kumpulkan di Kabupaten Kemudian untuk tingkat KUA itu adalah Masing-masing kecamatan, domisilinya Itu dilakukan masing-masing itu 8 kali Nanti akan kita lanjutkan lagi Tadi tahapannya ada pelunasan Kemudian ada cek kesehatan Kemudian bikin paspor Segala macam Kemudian ada manasik ya Kalau nggak salah tanggal saya kemarin manasik sekali aja tuh Pak Nah ini apa yang membedakan ya Ini kenapa kok dia bilang sekali aja cukup gitu Prosesnya kok beda-beda Nah itu dia Apakah karena itu ikut biru atau segala macam? Nanti kita akan tanya ya Mas Kur ya Setelah yang satu ini Pastinya Anda tetap bersama kami Kami akan segera kembali saat lagi Tentunya dalam Taman Paseban Terima kasih Terima kasih Terima kasih